Intro Halo Sase Lovers, selamat datang di Youtube Channel Sajian Sedap Kembali lagi bersama dengan saya Resi Nah kali ini Resi mau bagi-bagi tips nih gimana sih cara membuat kering kentang yang renyahnya tahan lama Jadi tips ini cocok banget untuk kalian yang mau jualan Atau untuk Sase Lovers yang mau nyetok lauk kering kentang di rumah Tapi sebelum kita masuk ke tipsnya, untuk yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe, like videonya dan juga bagikan ke semua sosial media kalian Sekarang langsung kita masuk ke tipsnya Yang pertama cara mengiris kentang Jadi supaya kering kentangnya renyah, irisannya harus benar-benar tipis banget nih Sase Lovers Untuk mengirisnya bisa menggunakan pisau atau Sase Lovers juga bisa menggunakan mandolin atau parutan kentang Kalau menggunakan parutan, jadi gak perlu terlalu ditekan ya Sase Lovers untuk proses pemarutannya Karena kentang yang terlalu ditekan hasilnya akan terlalu tebal Nah setelah diparut atau dipotong tipis, selanjutnya langsung mengiris kentang dengan bentuk potongan korek api Dan pastikan besaran korek apinya itu sama rata supaya nanti ketika masuk ke proses penggorengan itu matangnya sama rata Atau Sase Lovers juga bisa menggunakan parutan seperti ini Nah kalau Sase Lovers menggunakan parutan yang seperti ini nanti hasilnya akan menyerupai korek api Yang kedua cara membuat kering kentang yang renyah Setelah kita potong-potong, selanjutnya kentang kita lumuri dengan 1 sendok makan garam Atau itu bisa disesuaikan dengan banyaknya jumlah kentang yang Sase Lovers buat Selanjutnya bisa diremas-remas, lalu dibilas dengan air bersih Setelah dibilas, selanjutnya kita redam kembali di dalam air yang diberi kapur siri Dan ini bisa didiamkan selama 30 menit Selanjutnya saring, lalu dicuci, baru selanjutnya masuk ke proses penggorengan Nah cara ini bisa dilakukan untuk menambah kerenyahan ke dalam kentang Yang ketiga cara menggoreng kentang Jadi yang pertama siapkan minyak goreng terlebih dahulu, lalu panaskan dengan api sedang Setelah kentang ditiriskan, baru selanjutnya dimasukkan ke dalam penggorengan Nah perlu diperhatikan juga apinya ini Sase Lovers Untuk proses menggoreng, api jangan terlalu besar Biarkan kentang matang terlahan-lahan sehingga kandungan airnya menguap dan kering betul Yang keempat cara membuat bumbu kering kentang Penggunaan gula merah menjadi peran penting dalam membuat bumbu kering kentang di Sase Lovers Saat gula merah masuk, langsung aduk supaya tidak menggumpal Bumbu kering kentang juga harus kental jadi supaya melapisi kentang dengan benar Terlalu cair, bumbu juga tidak akan membalut kentang Bumbu yang kental juga mempertahankan kering kentang yang dibuat Setelah bumbu sudah melapisi kering kentang, baru dimasukkan ke dalam wadah-wadah yang sudah disiapkan Ingat tutup kering kentang saat sudah minyak Itu tadi cara membuat kering kentang yang renyahnya tahan lama Gampang banget ya Sase Lovers Jadi langsung aja praktekkan tipsnya di rumah Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Untuk channel saya sedap Sampai bertemu di tips-tips lagi Bye-bye